oleh kolaborasi antar beberapa komunitas belajar. Jadi, sesuai dengan tema Sumpah Pemuda kita baru-baru ini ya, mari berkolaborasi majukan pendidikan. Jadi, kali ini sudah dibuktikan beberapa komunitas dari beberapa kabupaten melaksanakan kolaborasi ini, yang mana kali ini adalah kolaborasi antar komunitas belajar Kabupaten Goa, Kabupaten Kakalar, dan Kabupaten Jeneponto. Nah, baik. Untuk yang pertama kalinya, mari kita membuka kegiatan kali ini dengan berdoa bersama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, dimulai. Amin. Ya, rohbal alamin. Terima kasih Bapak-Ibu. Selanjutnya, kita persilahkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Adirin, dimohon mengikuti dengan saksama. Silakan Bapak. 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 Terima kasih. 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 Ibu untuk mengefisienkan waktu kita pada malam hari ini disinakan saya memberikan waktu dan kesempatan kepada Pak Firman Syah untuk memberikan waktu memengarkan materi pada malam hari ini silakan Bapak Firman Syah Oke baik, terima kasih Ibu Irma Innah izin saya share screen ya Bapak Ibu ya apakah layar saya sudah tampak Bapak Ibu Buat mainnya bisa kacere Kalau tidak bisa biarkan ini saja disampaikan saja secara langsung kenapa? oke kalau anda bisa saya sampaikan saja secara langsung ya bu oke baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan nikmat kesempatan sehingga kita hadir di tempat ini dalam rangka kegiatan webinar dalam perayaan platform Merdeka Mengajar kemudian tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada jujurkan Nabi Allah Muhammad s.a.w nabi sebagai rahmatanil alamin untuk kita semua yang saya hormati bapak narasumber kita ada pak patika abdullah selaku ketua komunitas pesonata kabupaten jeneponto selamat malam kemudian yang saya hormati ada ibu mutmainlah sebagai penggerak bergema kabupaten pakalar kemudian ada ibu moderator yang saat ini ada di tengah-tengah kita juga kebetulan jaringannya terputus mudah-mudahan bisa stabil kembali ada ibu swatih beliau adalah ketua komunitas pandrita kabupaten takalar baik bapak dan ibu sebelum saya melakukan pemaparan materi tentang rekomendasi belajar baiknya saya berkenalan dulu terlebih dahulu kepada bapak dan ibu karena dikatakan ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang karena itu baiknya kita bisa berkenalan sebagai bentuk silaturahmi kita dalam malam hari ini jadi perkenalkan bapak ibu semua perkenalkan nama saya firman sya mengajar di uptd spf sd negeri 244 awo kabupaten sopeng provinsi sulawesi selatan kemudian saya tinggal di jalan perumnas angrek permai blok a nomor 27 pengalaman kegiatan alhamdulillah sudah melalui kegiatan dari guru penggerak kemudian alhamdulillah juga sudah melalui dari pengajar praktik fasilitator guru penggerak dan terakhir adalah narasumber berbagi praktik Kemdik Butristek ya kemudian prestasi saat ini adalah ada beberapa salah satunya ada juara dua gupres nasional di tahun 2019 kemarin juga Bapak Ibu saya mengikuti guru inovatif namun belum sampai di tingkat nasional hanya sampai di juara dua di tahun ini di tahun 2023 kemudian Bapak Ibu jika ingin berkomunikasi lebih lanjut Bapak Ibu saya memiliki email dengan firman 026 at guru sd belajar .id itu Bapak Ibu nanti bisa kita saling berkomunikasi dengan baik mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau saling ber kolaborasi bersama seperti itu Bapak dan Ibu baik Bapak dan Ibu semuanya langsung saja dalam kegiatan kita jadi Bapak Ibu apa itu dari rekomendasi belajar nah ini sebenarnya Bapak dan Ibu rekomendasi belajar itu adalah salah satu fitur dari platform Merdeka Mengajar yang memberikan kita rekomendasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di dalam sekolah jadi rekomendasi belajar ini sebenarnya sudah terintegrasi dengan rapor pendidikan kita nah rekomendasi belajar ini sebenarnya menentukan rekomendasi belajar meningkatkan kualitas pembelajaran berdasarkan capaian rapor pendidikan jadi Bapak dan Ibu bahwa rekomendasi ini adalah rekomendasi yang sudah diberikan oleh BKMD Kutristek dalam melakukan pelatihan pelatihan mandiri nah sebenarnya Bapak Ibu dan Ibu di dalam pelatihan mandiri kan itu banyak sekali ada topik satu transisi SD ke transisi TK ke SD atau kalau guru SD TK ke SD ada juga SD ke SMP kemudian ada kurikulum Merdeka ada Merdeka Belajar ada banyak sekali pelatihan mandiri namun di dalam PMME itu sebenarnya Bapak dan Ibu ada yang direkomendasikan oleh KMD Kutristek yang perlu dikerjakan terlebih dahulu dibanding pelatihan pelatihan yang lain karena itu bisa berhubungan dengan capaian dari rapor pendidikan kita seperti itu nah Bapak dan Ibu nah ini adalah fitur yang baru kalau tidak salah rekomendasi belajar ini sudah ada sekitar 2-3 minggu yang lalu Bapak Ibu ya olehnya itu kami dari penggerak komunitas ingin berbagi tentang fitur-fitur yang baru salah satunya adalah rekomendasi belajar berbasis dari rapor pendidikan itu nah Bapak dan Ibu pernahkah Bapak Ibu guru bertanya-tanya dari mana saya bisa memulai membenahi kualitas pembelajaran di satuan pendidikan nah kalau kita melihat ini mungkin kepala sekolah bingung dimulai dari mana karena banyaknya pelatihan mandiri kita pusing nah kemudian orang kedua mengatakan bahwa apa saja yang perlu saya pelajari untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas nah ini juga lebih membingungkan apa yang perlu kita pelajari makanya yang saya sampaikan tadi bahwa rekomendasi belajar ini sangat betul-betul direkomendasikan oleh pemerintah ya disini telah hadir yang namanya rekomendasi belajar berbasis rapor pendidikan jadi ini Bapak dan Ibu rekomendasi ini terintegrasi dengan rapor pendidikan dan tentu harusnya semestinya sama dengan teman rekan sejawat kita jadi kalau rekan sejawat kita atau satu mengajak teman satu mengajar kita harusnya sama dengan PMM kita fitur rekomendasi belajar harusnya sama karena sama rekomendasi belajar yang sudah diberikan oleh KMD Nutristek jadi taruh misalnya Bapak Ibu memiliki kelemahan di dalam numerasi tentu teman kita atau rekan sejawat kita tentu numerasi juga sama karena kita satu naungan satu sekolah satu satuan pendidikan seperti itu nah kalau kita lihat di sini fitur terbaru di pelatihan mandiri yang disesuaikan dengan akar masalah jadi ada sebuah permasalahan yang diberikan dan itu perlu dibenahi melalui rapor pendidikannya nah guru dan kepala sekolah dapat lebih mudah menentukan prioritas jadi Bapak Ibu bisa memprioritaskan terlebih dahulu rekomendasi yang sudah diberikan oleh KMD Butristek tentang kekurangan yang ada di dalam sekolah kita nah kalau kita lihat di sebelah kanan ini nah ini contoh fitur dari rekomendasi belajar yang kita ambil melalui platform Merdeka Mengajar nah bagaimana cara mengakses rekomendasi belajar Bapak dan Ibu jadi silahkan Bapak Ibu masuk ke dalam menu platform mandiri di platform Merdeka Mengajar kalau sebentar kita praktikan ya Bapak Ibu kemudian temukan bagian rekomendasi belajar kemudian ikuti topik-topiknya nah saya ingin mencoba memperhatikan Bapak Ibu dimanakah sebenarnya kita bisa melihat fitur dari rekomendasi belajar itu izin saya share screen platform Merdeka Mengajar saya ibu moderator apakah tampil platform Merdeka Mengajar saya di situ tampil oke tampil oke ini Bapak Ibu saya sudah membuka ya platform Merdeka Mengajar saya melalui letok melalui Chromebook yang saya miliki Bapak Ibu juga bisa seperti itu nah tentu di dalam PMM itu Bapak Ibu ada tiga ranah ada pengembangan diri ada mengajar ada inspirasi nah dimanakah kita bisa lihat rekomendasi belajar itu kita masuk di pelatihan mandiri nah ketika kita klik pelatihan mandiri maka 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 masuk di dalam ini fitur ini rekomendasi belajar progres topik dan webinar nah ini dia rekomendasi belajar jadi masuk tadi di PMM kemudian klik yang namanya pelatihan mandiri baru masuk di rekomendasi belajar nah kemudian kita scroll ke bawah nah ketika kita scroll ke bawah nah ini adalah tips atau inspirasi yang diberikan oleh Kemdik Mutristek yang pertama adalah inspirasi satu ragam konten pengembangan diri terkait kemampuan numerasi nah kenapa kemampuan numerasi diberikan kepada sekolah kami kepada saya karena di dalam sekolah saya numerasi itu kurang di dalam rapor pendidikan nah sehingga dia terintegrasi langsung di rekomendasi belajar ini bahwa inilah yang kurang di sekolah kita kemudian di inspirasi kedua ini inspirasi yang diberikan oleh Kemdik Mutristek bahwa silakan Bapak Ibu mengimplementasikan pembelajaran numerasi nah kemudian inspirasi ketiga silakan Bapak Ibu mendapatkan referensi kebijakan terkait pengaturan numerasi di satuan pendidikan jadi kalau misalnya kita masuk di inspirasi satu kita buka ya kita klik inspirasi seperti apakah yang disampaikan oleh Kemdiku tentang inspirasi satu ini nah ketika kita klik maka kita dihadapkan pada materi-materi tentang numerasi karena kita berhubungan dengan numerasi sehingga kita masuk di dalam materi-materi numerasi di dalam PMM kita nah ini sementara loading ya Bapak Ibu ya mungkin faktor jaringan ya karena akhir-akhir ini Bapak Ibu memang jaringan di tempat kami juga berkurang ya nah ini dia karena jaringan mungkin yang tidak ini coba tunggu wah ini dia sudah terbuka nah ternyata kita diberikan sebuah solusi silahkan mempelajari pelatihan mandiri khususnya numerasi-numerasi yang ada di pelatihan mandiri nah ini dia nah ini dia diberikan bahkan sampai di buku saku tentang pengembangan numerasi untuk anak usia 5-6 tahun nah ini diberikan pelatihan mandiri bahwa inilah yang kita harus pelajari untuk bisa meningkatkan numerasi di dalam sekolah kita nah ketika saya membuka saya mencoba membuka maka ketika kita membuka maka kita akan mempelajari materi-materi tentang meningkatkan kebanyakan murid nah ini dan alhamdulillah saya sudah menyelesaikannya sehingga apa namanya sampai di aksi nyata saya sudah lakukan dan alhamdulillah sudah keluar dari sertifikat yang ada nah daripada bapak ibu membuka pelatihan mandiri yang lain silahkan bapak ibu bisa mencari referensi yang sudah direkomendasikan oleh Kemdikbud untuk kita lakukan nah itu kemudian kalau di implementasi pembelajaran numerasi maka kita akan dihadapkan pada materi tentang materi tentang ide-ide praktik cerita praktik cerita-cerita guru seluruh Indonesia nah disitu kita bisa lihat kenapa bisa meningkat numerasinya nah ini dia cerita praktik nah ini dia cerita praktik atau praktik baik yang dilakukan bahkan video inspirasi pun juga bisa kita lakukan bahkan di perangkat ajar video-video pembelajaran baik jenjang SMA SD SMP juga ada dan begitu seterusnya Bapak Ibu jadi silahkan dibuka-buka karena inilah poin penting yang diberikan oleh Kemdikbud untuk melakukan inspirasi terhadap pelatihan mandiri yang kita lakukan kemudian saya lanjut lagi kembali di dalam materi saya oke ya jadi itu tadi jadi saya ulangi kembali bahwa untuk rekomendasi belajar silahkan masuk di dalam menu pelatihan mandiri kemudian temukan rekomendasi belajar di dalam pelatihan mandiri kemudian mengikuti topik-topik di dalam pelatihan mandiri itulah yang rekomendasi yang diberikan oleh Kemdikbud Tristek nah kemarin Bapak Ibu oh ini dulu ya jadi cara memanfaatkan rekomendasi belajar berbasis rapor pendidikan silahkan Bapak Ibu mulai dari pelajari topik kemudian manfaatkan rekan-rekan sejawat untuk berkumpul bersama menyelesaikan topik-topik bersama tentang apa sih kekurangan dari sekolah kita jadi silahkan Bapak Ibu bisa saling memberikan dukungan di dalam sekolahnya sehingga bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan baik nah kemarin saya ingin mencoba bahwa benarkah di dalam PMM itu sesuai dengan rapor pendidikan nah setelah saya membuka rapor pendidikan sekarang itu rapor pendidikan Bapak Ibu bukan hanya kepala sekolah yang bisa membuka apa namanya bukan saja operator yang bisa membuka bahkan kita guru-guru di sekolah kita itu bisa membukanya dengan catatan memiliki apa namanya akun belajar ID jadi setiap guru di satuan pendidikan diberi kesempatan untuk membuka rapor pendidikannya melalui akun belajarnya sendiri nah saya mencoba mengintip rapor pendidikan saya apa benar apa yang dikatakan oleh PMM jangan sampai bohong saya mencoba ternyata setelah mencoba saya mendownload hasilnya nah ini dia hasilnya apa yang terjadi ternyata kemampuan numerasi murid di dalam sekolah saya ternyata sedang artinya masih belum bagus ya artinya sudah masih sedang seperti itu tapi Alhamdulillah sudah lumayan lah seperti itu namun walaupun sudah berwarna kuning seperti ini perlu kita belajar lagi ya Bapak Ibu nah setelah saya cek di PMM ternyata benar sama numerasi juga Bapak Ibu juga bisa melihat ini rapor pendidikan saya di disatuan pendidikan ternyata numerasi dengan di PMM sama begitu pun juga karakternya ada juga karakter yang yang masih kurang masih kurang seperti itu ini ini tadi yang pelatihan mandiri yang kami lakukan oke baik Bapak dan Ibu untuk strategi aksi nyata tips aksi nyata nanti dilanjutkan oleh Pak Patika ya mungkin itu saja Bapak dan Ibu dari saya tentang rekomendasi belajar jadi kesimpulan dari materi saya ini bahwa Bapak Ibu rekomendasi belajar ini merupakan salah satu fitur yang direkomendasikan oleh KMD Gutristek untuk sebagai acuan sebagai pengembangan diri terhadap kekurangan dari sekolah kita sehingga kita diberikan rekomendasi untuk bisa belajar bersama dengan teman-teman sejawat dengan rekan satu sekolah bisa berbagi dan berkolaborasi bersama sehingga dapat meningkatkan kemampuan kompetensi murid di dalam sekolah kita mungkin begitu dari saya nantinya kita akan bertanya lebih lanjut lagi tentang rekomendasi belajar ini selanjutnya saya serahkan kepada moderator saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih jadi beliau terima kasih 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 Sudah muncul Bapak Sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ada quotes yang mengatakan Dalam Perjalanan pendidikan Kita itu adalah arsitek Masa depan Jadi mari bersama-sama Membentuk kisah inspiratif Karena Setiap pelajaran adalah pijakan Menuju kehebatan Yang belum terungkap Baik Bapak Ibu Perkenankan saya Fatika Abdullah Sebagai Pembicara kedua Percaya bahwa Pendidikan adalah kunci untuk Membuka pintu keberhasilan Nah memulai dengan diri Kita sendiri Mari kita jelajahi peluang Pembelajaran melalui PMM Karena investasi Dalam pengembangan Kompetensi guru Adalah Langkah penting Dalam mewujudkan Masa depan Pendidikan yang Lebih baik Baik Bapak Ibu Sebelumnya Menyampaikan sedikit Tentang kurikulum PT saya Dimana Sekarang Berdomisili di Pelurahan Empuang Kecamatan Binamu Kabupaten Dineponto Nah Kegiatan sekarang Sebagai pendidik Juga Narasumber Berbagi praktik Baik KMM Itu Yang saya temani Juga Sekaligus Mentor Pak Firman Sah tadi Di NSB PB PMM Kemudian juga Penggerak komunitas Di Kabupaten Dineponto Dan juga Kebetulan Sekarang Sebagai Penelah Aksi nyata Di PMM Ini tentang Riwayat pendidikan saya S1 nya Di Universitas Muhammadiyah Surakarta Dan setelahnya Melanjutkan SM3T Dan PPG nya Ada di Universitas Negeri Surabaya Organisasi Yang Pernah Saya ikuti Terkait Pendidikan Dari BEM FKIP UNS Kemudian Masyarakat SM3T Saya juga Tergabung Di IG Kabupaten Dari Tahun 2020 Kemudian Juga Di PGRI Dan Selaku Ketua Kombel Lipat Di Sekolah Ya 2022 Dan Sebagai Ketua Komunitas Pesonata 2023 Kabupaten Jeneponto Nah ini pengalaman kerja saya Bapak Ibu Pernah menjadi trainer outbound SM3T Pernah juga freelance Desain grafis Pernah di Palma Serasih Group Dan sekarang Bertugas di UPT SD Negeri 14 Binam Kabupaten Jeneponto Ini yang di bawah ini juga Media sosial yang saya Aktif Di situ Dan juga Ada Kontakt Kalau nantinya Kita bisa berbagi Sharing Dan kolaborasi Baik kita Sekarang Menuju ke Materi Terkait Pelatihan Mendiri Dalam Pembuatan Aksi Nyata Sudah Terlihat ya Bapak Ibu Baik Bapak Ibu Berhubungan dengan Materi yang Disampaikan oleh Pak Firman Shah Tentang Rekomendasi Belajar Nah di situ Sebenarnya juga Masuk dalam Pelatihan Mandiri Dan Saya akan Fokus Pada Mengunggah Dan mengisi Lembar Aksi nyata Nanti Saya akan Beri tips Dan triknya Bagi Bapak Ibu Yang Mungkin Masih Banyak Perbaikannya Yang Lampunya Masih kuning Nah pasti Itu ada Perbaikan Dan juga Validasinya Kenapa Bisa lama Nah Nanti Kita akan Bahas Sampai Situ Ini ya Bapak Ibu Seperti yang Sudah Fitur-fitur Di PMM Yang sudah Disampaikan Pak Firman Tentang Kegiatan Belajar Mengajar Itu Ada Beberapa Komponen Atau fitur Fitur di PMM Seperti Assessment Murid Perangkat Ajar Capaian Pembelajaran Dan ATP Juga tersedia Di fitur PMM Yang kedua Dalam ranah Pengembangan diri Ada Pelatihan Mandiri Webinar Dan Komunitas Selanjutnya Mencari Dan Berbagi Inspirasi Ada Video Inspirasi Bukti Karya Dan Masih Banyak Lagi Tapi Kita Fokus Pada Pelatihan Mandiri Bapak Ibu Bisa Kita Sambil Membuka PMM Mungkin Sambil Mendengarkan Bahwasannya Ada Beberapa Tahapan Dalam Melaksanakan Aksi Nyata Bapak Ibu Yang pertama Tentunya Selesaikan Modul Dan Post-test Topik Dari Pelatihan Mandiri Terlebih Dahulu Tidak Usah Tergesa Bapak Ibu Karena Itu Langkah Kita Untuk Peningkatan Kepotensi Kita Sebagai Pendidik Tentunya Memilih Salah Satu Aksi Nyata Yang Sebelumnya Lebih Disarankan Kita Mengambil Dari Rekomendasi Rekomendasi Yang Diberikan Untuk Kita Di PMM Sudah Tersedia Yang Sudah Dijelaskan Pak Firman Sah Ini Tahapan Selan Ini Yaitu Praktikan Aksi Nyata Tentunya Sesuai Dengan Ketentuan Nanti Kita Akan Bahas Lebih Lanjut Dan Tuangkan Aktivitas Dalam Dokumen Atau Biasanya PDF Tapi Bisa Dalam Bentuk Video Biasanya Kalau PDF Itu Maksimal 10 MB Setelah Itu Kita Unggah Lembar Aksi Nyata Ke PMM Sebelum Ke Aksi Nyata Bapak Ibu Tentunya Kita Harus Menyelesaikan Modul Seluruh Modul Yang Ada Di Topik Pelatihan Mandiri Contoh Kita Ambil Topik Merdeka Mengajar Nah Disitu Ada Beberapa Modul Dan Setiap Modul Ada Beberapa Pelajaran Dalam Bentuk Video Ataupun Dalam Bentuk Lainnya Kita Belajar Disitu Tidak Usah Terburu-buru Bapak Ibu Karena Itu Bagian Atau Langkah Yang Harus Kita Selesaikan Dalam Meningkatkan Kepetensi Kita Selanjutnya Jika Kita Sudah Menyelesaikan Modul-modul Yang Ada Dalam Satu Topik Nanti Ada Kita Mengisi Atau Menyelesaikan Post-test Terlebih Dahulu Sebelum Nantinya Kita Memilih Salah Satu Aksi Aksi Nyata Di PNM Langkah selanjutnya Kita Memilih Kalau sudah Memilih Aksi Nyata Selanjutnya Disitu Ada Saran Atau Panduan Ini Tahapan Selanjutnya Lengkapi Lembar Aksi Nyata Dan Kita Harus Melakukan Aksi Nyata Terlebih Dahulu Kemudian Menuangkannya Dalam Bentuk Dokumen Tertulis Ya Bapak Ibu Lanjut Kalau Sudah Ada Dokumen Berupa Aksi Nyata Berupa PDF Atau Video Kita Lanjutkan Kemudian Klik Mulai Nah Ini Untuk Ukuran PDF Maksimal 10 MB Dalam Pengisian Atau Penguploadan Aksi Nyata Ada Kolom Yang harus Diisi Bapak Ibu Tentunya Unggah Bukti Dalam Aksi Nyata Pastikan Dokumen Sudah Benar Dan Sesuai Karena Sepengalaman Saya Banyak Sekali Dokumen Yang Tidak Sesuai Dengan Topik Atau Aksi Nyata Yang Bapak Ibu Pilih Nah Sebenarnya Mengisi Judul Aksi Nyata Kemudian Ada Pertanyaan Disitu Bapak Ibu Berupa Deskripsi Dan Refleksi Sebelum Sebelum Akhirnya Kita Klik Simpan Dan Kalau Kita Sudah Merasa Semuanya Kita Cek Sudah Benar Baru Klik Kumpulkan Nah Nah Jika Sudah Dikumpulkan Kita Bisa Melihat Aksi Nyata Tersebut Nah Jika Nanti Sudah Tervalidasi Oleh Penelaah Pasti Akan Keluar Sertifikatnya Bapak Ibu Nah Ini Selanjutnya Saya Akan Menampilkan Tips Tips Nah Baik Ini Tips Membuat Aksi Nyata Agar Segera Divalidasi Bapak Ibu Kebetulan Informasi Yang Saya Dapat Termasuk Pak Firman Shah Termasuk Saya Itu Sudah Menelesaikan Aksi Nyata 44 Topik Bapak Ibu Akan Tetapi Sertifikatnya Masih Tervalidasi 42 Nah Jadi Memang Harus Butuh Kesabaran Bapak Ibu Ya Pada Intinya Kita Sudah Melakukan Aksi Nyata Yang Benar Dan Sudah Sesuai Yang Pertama Bapak Ibu Yang Pertama Sarannya Memilih Memilih Topik Berdasarkan Rekomendasi Itu Yang Sudah Disesuaikan Dengan Rapor Pendidikan Kemudian Memilih Topik Asih Nyata Yang Menurut Kita Paling Sederhana Dan Esensial Menurut Pengguna Jadi Sesuaikan Dengan Kemampuan Dan Esensial Menurut Kita Kemudian Segera Melakukan Aksi Nyata Di Lapangan Jangan Sampai Kita Tunda Tunda Dan Jangan Lupa Bapak Ibu Ketika Kita Melakukan Aksi Nyata Sertakan Umpan Balik Sesuai Petunjuk Kalau Memang Karena Ada Beberapa Topik Yang Diminta Umpan Baliknya Dari Rekan Sejawat Ada Beberapa Juga Meminta Umpan Balik Untuk Murid Dan Terkadang Bisa Dari Rekan Sejawat Atau Dari Murid Jadi Sesuaikan Umpan Balik Sesuai Petunjuk Karena Bapak Ibu Yang Saya Lihat Banyak Sekali Dia Sudah Bagus Isinya Materinya Kemudian Dokumentasinya Sudah Sesuai Akan Tetapi Umpan Umpan Baliknya Yang Ada Yang Tidak Ada Kemudian Ada Yang Tidak Sesuai Nah Itu Kan Bisa Menggugurkan Atau Statusnya Bisa Kuning Dalam Dalam Artian Diperbaiki Dan Belum Tervalidasi Nah Ini Saran Untuk Membuat Dokumen Aksi Nyata Bapak Ibu Komponen Intinya Ada Cover Atau Pembukanya Isi Materinya Dokumentasi Kesimpulan Dan Umpan Balik Itu Komponen Intinya Bapak Ibu Nah Ini Rekomendasi Atau Saran Agar Penelah Atau Yang Divalidasi Yang Divalidasi Itu Melihat Bahwasannya Yang Sedang Dikerjakan Bapak Atau Ibu Guru Tentang Topik Ini Judulnya Kemudian Kalau Menyertakan Logo Juga Lebih Bagus Kemudian Nama Jangan Lupa Instansi Dan Kreativitas Ibu Di Bapak Ibu Di Di Dibebaskan Dalam hal ini Sarannya Atau Rekomendasinya Unsur-unsur Ini Dalam Cover Tersebiah Nah Isi Isi Dari Aksi Nyata Bapak Ibu S Judulnya Bisa Diambil Dari Modul Kemudian Slide Selanjutnya Analisis Pribadi Tentang Hal Yang Dibahas Ya Bapak Ibu Kemudian Fokus Saja Di Alur Petunjuknya Kemudian Kesimpulannya Sertakan Dokumentasi Kegiatan Dan Umpan Balik Umpan Balik Ini Kan Bermacam Macam Bisa Melalui Screenshot Google Form Umpan Balik Cetak Atau Bukti Autentik Lainnya Kalau Saya Biasanya Di Google Form Dan Berupa Umpan Balik Cetak Bapak Ibu Nah Ini Juga Jangan Pernah Skip Video Yang Muncul Bapak Ibu Kemudian Karena Pada Dasarnya Di database Pusat Itu Waktu Kita Belajar Di PMM Itu Terbaca Semua Bapak Ibu Jadi Contohnya Kalau Saya Sering Skip Video Di database Pusat Bisa Terbaca Waktu Belajar Saya Berapa Jam Berapa Menit Dan Berapa Detik Ini Hal-hal Lainnya Untuk Urusan Desain Bapak Ibu Yang Paling Pilih Aplikasi Yang Paling Anda Kuasai Dan Mampu Tidak Harus Kanva Kalau Memang Kanva Bisa Lebih Baik Kalau Memang Powerpoint Lebih Bisa Itu Juga Baik Kalau Memang Memang Belum Dikuasai Tetapi Anda Ingin Bapak Ibu Guru Ingin Meningkatkan Kepotensi Lewat PMM Dipersilahkan Juga Menggunakan Microsoft Tanpa Mengurangi Esensi Vitalnya Dalam Aksi Nyata Di PMM Kalau Sudah Bapak Ibu Segera Upload Dokumentasi Aksi Nyata Jika Sesuai Insyaallah Akan Sekiranya Tervalidasi Dan Terbit Sertifikat Begitu Bapak Ibu Tips Cepat Validasi Dan Terbit Aksi Nyata Nah Sebagai Penutup Bapak Ibu Kalau Memang Kenapa Bisa Yang ini Agak Cepat Tetapi Yang lainnya Agak Lampat Dalam Proses Validasi Karena Memang Proses Validasi Itu Tidak Mudah Bapak Ibu Yang Penelah-penelah Dari unsur Kementerian Ataupun Unsur Lainnya Itu Juga Membutuhkan Membutuhkan Ketelitian Bapak Ibu Artinya Tidak Sembarang Juga Langsung Lulus Tetapi Tetapi Juga Harus Melalui Proses-proses Lainnya Nah Kalau Memang Dirasa Bapak Ibu Pernah Kejadian Juga Kenapa Ini Aksi Nyata Saya Benar Tetapi Perbaikan Kalau Memang Kita Bapak Ibu Sudah Merasa Benar Melakukan Aksi Nyata Itu Yang Kita Tuangkan Di PMM Ajukan Banding Saja Bapak Ibu Kita Diberikan Akses Untuk Mengajukan Banding Kalau Memang Itu Bapak Ibu Sudah Merasa Benar Semua Komponen Ada Dan Sesuai Kenapa Masih Perbaikan Nah Itu Kita Ajukan Banding Saja Nah Nanti Kalau Masih Ada Pertanyaan Dan Masih Ada Waktu Nanti Bisa Dipertanyakan Di Akhir Sesi Demikian Tips Dari Kami Tentang Cara Cepat Tervalidasi Aksi Nyata Untuk Selanjutnya Saya Serahkan Kepada Ibu Moderator Sekian Bapak Ibu Tetap Semangat Dalam Menuntut Ilmu Dan Kita Jadikan Niat Kita Melalui Plak Pemandiri Ini Sebagai Peningkatan Kualitas Diri Kita Bapak Ibu Yang Nantinya Semuanya Juga Kita Niatkan Berdampak Pada Murid Dan Sekolah Dari Saya Cukup Sekian Sementara Wassalamualaikum Warahmatullahi Walaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh Kita Berikan Aposiasi Kepada Bapak Sangat Menarik Dan Luar Biasa Tentunya Bapak Ibu Peserta Yang Hadir Dalam Web Ini Mungkin Ada Pertanyaan Pertanyaan Yang Akan Diajukan Bisa Dipersiarkan Nantinya Setelah Satu Lagi Materinya Akan Disajikan Oleh Ibu Murma Inas DMP Dan Ini Tentunya Lumpah Materi Ini Akan Tidak Lengkap Rasanya Jika Kita Tidak Mengetahui Bagaimana Fitur Refleksi Yang Ada Di PMM Ya Terima kasih Pak Atas Pernyediannya Dan Bapak Ibu Yang Akan Bertanya Nanti Sebentar Silahkan Dipersiapkan Pertanyaannya Dan Kita Lanjutkan Kepada Ibu Mudmain SPD MPD Kami Persilahkan Untuk Menyajikan Materinya Silahkan Ibu Terima kasih Banyak Ibu Suwati Akhirnya Jaringannya Kembali Normal Terima kasih Banyak Untuk Pak Firmansyah Dan Bapak Fati Fati Abdullah Yang Telah Memberikan Materi Yang Luar Biasa Pada Kita Malam Ini Dan Saya Sangat Mengapresiasi Kepada 95 Peserta webinar Kita Pada Malam Ini Saya Yakin Dan Percaya Keberadaan Kita Bersama Pada Ruang Ini Terhubung Dalam Sebuah Niat Baik Untuk Terus Belajar Dalam Menyukseskan Merdeka Belajar Baik Bapak Dan Ibu Izinkan Saya Memperkenalkan Diri Terlebih Dahulu Di Next Pak Fati Baik Saya Adalah Uyemut Maina Guru IPA Dari UPT SMP Negeri 1 Takalar Alhamdulillah Telah Menyelesaikan Pendidikan Guru Penggerak Angkatan Kedua Dan Sekarang Sedang Bertugas Menjadi Pengajar Praktik Angkatan 9 Bersama Kedua Rekan Saya Pak Firman Sa Dan Pak Fatika Abdullah Juga Menjadi Narasumber Berbagi Praktik Baik Di Platform Merdeka Mengajar Menjadi Penggerak Bergema Untuk Perwakilan Kabupaten Takalar Menjadi Penggerak Komunitas MGMP IPA Di Komunitas PMM Dan Alhamdulillah Juga Diberikan Kepercayaan Menjadi Ketua Komunitas Spensa Tacara Komunitas Belajar Di IPT SMP Negeri Satu Takalar Baik Bapak Dan Ibu Mungkin Sebelum Kita Masuk Di Materi Inti Mungkin Kita Bisa Brainstorming Sedikit Bapak Dan Ibu Bapak Dan Ibu Bisa Memberikan Komentar Di kolom Chat Atau Mungkin Bisa Open Mic Apa Fitur Yang Paling Sering Bapak Ibu Gunakan Di PMM Bahkan Mungkin Bisa Menceritakan Bagaimana Kesan Terbaik Saat Menggunakan PMM Ayo Bapak Dan Ibu Supaya Interaksi Kita Pada Malam Ini Lebih Interaktif Bisa Bapak Dan Ibu Raise Hand Atau Di kolom Pantar Juga Boleh Bu Terima Kasih Banyak Ibu Sukmawati Pelatihan Mandiri Ada Yang Lain Bapak Dan Ibu Fitur Yang Paling Sering Digunakan Di Platform Merdeka Mengajar Oke Silahkan Ibu Irma Bisa Di Open Mic Bisa Bercerita Sedikit Tentang Fitur Di PMM Dan Kesan Terbaiknya Saat Melakukan Menggunakan PMM Oke Bu Irma Oke Mungkin Lagi Jelek Jaringannya Ya Ibu Sunarti Mungkin Bisa Open Mic Cerita Sedikit Terima kasih Apa Apa Ya Perkenalkan Nama Saya Sunartin Saya Dari SD Imbres Satu Talise Palu Sulawesi Tengah Dari Palu Keren Keren Ibu Silahkan Bercerita Awalnya Saya Tidak Belum Terlalu Apa Ya Belum Terlalu Lawa Menggunakan PMM Setelah Saya Gunakan Yang Paling Banyak Itu Saya Buka Yaitu Pelatihan Mandiri Terus Komunitas Dengan Ini Modul Ajar Oh Modul Ajar Kalau Pelatihan Mandiri Itu Saya Bikin Disitu Aksi Nyata Seperti Itu Kalau Di Komunitas Itu Buka 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 Apa Namanya Webinar Sedang Berlangsung Dan Mana Yang Saya Butuhkan Ini Pengetahuan Ini Tentang Kemanfaatan PMM Saya Buka Disitu Saya Ikut Webinarnya Seperti Itu Oke Terima kasih Banyak Ibu Sunartin Dari Palu Dari Semua Komentar Yang Ada Di Kolom C Ternyata Yang Paling Banyak Adalah Pelatihan Mandiri Jadi Mungkin Bagi Bapak Ibu Yang Tanya Lebih Jauh Tentang Pelatihan Mandiri Bapak Firmansyah Yang Sertifikatnya Sudah 42 Pak Fati Dan Kita Bisa Sharing Kembali Tentang Fitur Itu Baik Bapak Dan Ibu Bisa Dilanjut Pak Fati Assalamuala Assalamuala Ibu Ibu Izin Izin Saya Lanjut Ya Bapak Dan Ibu Fitur Yang Akan Saya Kenalkan Malam Ini Adalah Salah Satu Fitur Terbaru Dan Tadi Sepertinya Belum Ada Yang Pernah Membukanya Ya Karena Belum Ada Yang Mengatakan Itu Di kolom Chat Yaitu Fitur Refleksi Kompetensi Di Platform Merdeka Mengajar Next Nah Kita Bisa Sharing Lagi Bapak Dan Ibu Pernah Tidak Bapak Dan Ibu Bertanya Mungkin Dalam Hati Atau Sharing Dengan Temannya Apa Kelebihan Dan Kekurangan Saya Sebagai Guru Ada Yang Mau Open Mic Atau Kolom Berkomentar Di kolom Chat Apa Sih Apa Saja Kelebihan Dan Kekurangan Saya Sebagai Guru Selama Mengajar Ada Ibu Suci Sudah Membuka Fitur Refleksi Pedagogik Oke Ada Ibu Pernah Bertanya Tentang Kelebihan Dan Kekurangannya Sebagai Guru Mungkin Pak Entang Mau Berkomentar Boleh Ibu Sedikit Mohon Ijin Silahkan Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sedikit Saja Perkenalkan Saya Entang Dari SD Negeri 1 Cipur Kidul Kecamatan Cibuber Kabupaten Lebak Banten Wih Dari Lebak Banten Terima kasih Banyak Bapak Atas Kehadirannya Silahkan Bapak Bercerita Tentang Mungkin Mungkin Kekurangan Kekurangan Karena Saya Pegang PJ Mata Pelajaran Biasanya Kita Mentok Di Aksi Nyata Ketika Saat Pembelajaran Tapi Disandingkan Dengan Media Bu Contoh Misalkan Saya Disayah Karena Memang Kurang Fasilitas Bu Setelah Setelah Kita Pembelajaran Contoh Misalkan Mau Permainan Bola Besar Contoh Saya Punya Punya Lapangannya Hanya 4x5 Saja Panjang Lebarnya Setelah Setelah Saya Modifikasi Modifikasi Permainan Tersebut Itu Tidak Memuat Bu Ya 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 Ada Lagi Bapak Yang Pertama Yang Kedua Di Saya Karena Mungkin Disini Kampung Bu Ya Mungkin Ada yang Paham Ada yang Kurang Paham Terkait IKM PMM Ini Biasanya Mentoknya Itu Di Aksi Nyata Bu Nanti Mohon Penjelasannya Dari Ibu Fitur Apa Si Yang Mempermudah Guru Membuat Aksi Nyata Itu Kalau Saya Biasanya Dikan Pak Itu Bu Ada Nggak Fitur Lain Selain Kan Pak Oke Baik Terima kasih Banyak Pak Entang Atas Sharing Jadi Kalau Saya Bisa Merecap Apa Sih Yang Menjiasa Menjadi Kelebihan Dan Kekurangan Bapak Entang Itu Berfikir Bagaimana Memberikan Pembelajaran Yang Terbaik Bagi Murid Ya Mungkin Begitu Sedikit Banyak Kesimpulannya Baik Untuk Bu Yeti Kekurangannya Itu Sering Merasa Sendiri Dan Bahkan Tak Peduli Dengan Perkembangan Merdeka Belajar Oke Baik Bapak Dan Ibu Ternyata Dari Kita Sebenarnya Sudah Serinya Bertanya-tanya Dalam hati Apa sih Kelebihan Dan Kekurangan Kita Sebagai Guru Itu Adalah Sebuah Hal yang Wajar Karena Bagaimanapun Itu Adalah Sebuah Aware Our Thinking Untuk Kita Terus Belajar Baik Sekarang Next Pak Fatih Nah Ternyata Di Platform Merdeka Mengajar Itu Membantu Kita Untuk Melakukan Refleksi Terhadap Kekurangan Dan Kelebihan Kita Sebagai Guru Apakah Sudah Ada Yang Mencobanya Pak Firman Sam Mungkin Sudah Membukanya Ya Sudah 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 Next Pak Fatih Nah Apa sih Refleksi Kompetensi Itu Ini Adalah Fitur Terbaru Belum Satu Bulan Sekitar Baru Tiga Minggu Lagu Tiga Minggu Yang Dimunculkan Di PMM Sebuah Fitur Yang Merupakan Dari PMM Yang Membantu Guru Untuk Mengenalkan Mengenal Kompetensi Dirinya Dan Dimana Kompetensi Ini Disesuaikan Dengan Modal Kompetensi Perdirjen GTK 2626 Garis Miring 2023 Dan Melalui Refleksi Kompetensi Ini Bapak Dan Ibu Bisa Menentukan Prioritas Pengembangan Diri Dengan Pembelajaran Yang Sesuai Dengan Kebutuhannya Bapak Dan Ibu Pada Saat Melakukan Refleksi Ini Ibu Bisa Menentukan Prioritas Pembelajarannya Sesuai Dengan Kebutuhannya Belajar Dan Lebih Mudah Mengambil Peran Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Disatuan Pendidikan Masing-masing Next Nah Apa sih Isi Dari Asesmen Refleksi Kompetensi Ini Refleksi Kompetensi Ini Berisi Dengan Empat Kompetensi Yang Harus Dimiliki Oleh Seorang Guru Yang Pertama Itu Adalah Kompetensi Pedagogi Mengukur Kemampuan Mengelola Pembelajaran Yang Berpusat Pada Peserta Didik Untuk Mencapai Tujuan Pembelajaran Kompetensi Yang Kedua Itu Adalah Untuk Mengukur Kemampuan Guru Untuk Berkomunikasi Dan Berinteraksi Secara Efektif Dan Efisien Dengan Peserta Didik Dengan Sesama Guru Dengan Orang Tua Atau Dengan Wali Murid Dan Masyarakat Sekitar Kompetensi Yang Ketiga Adalah Kepribadian Dalam Kompetensi Ini Mengukur Kemampuan Pribadi Yang Mantap Berahlak Mulia Arif Dan Berwibawa Serta Menjadi Telandan Bagi Peserta Didik Dan Kompetensi Yang Keempat Adalah Profesional Mengukur Bagaimana Kemampuan Penguasaan Materi Pembelajaran Secara Luas Dan Mendalam Untuk Menetapkan Tujuan Pembelajaran Next Nah Bagaimana Alur Pengerjaan Asesmen Refleksi Kompetensi Yang Pertama Guru Melakukan Refleksi Kompetensi Untuk Diri Sendiri Melalui Platform Merdeka Mengajar Setelah Itu Guru Akan Mendapatkan Profil Kompetensi Berdasarkan Hasil Refleksi Yang Ketiga Guru Akan Dapat Melihat Profil Kompetensi Hingga Level Indikator Dan Yang Keempat Guru Dapat Melakukan Rencana Pengembangan Diri Untuk Disepakati Dengan Kepala Sekolah Dan Yang Kelima Guru Bisa Mendapatkan Rekomendasi Pembelajaran Sesuai Dengan Rencana Yang Mengapa Kita Harus Melakukan Refleksi Kompetensi Bagi Bapak Dan Ibu Yang Mungkin Sudah Mengakses Pelatihan Mandiri Refleksi Diri Banyak Hal Yang Mungkin Bisa Dipahami Bahwa Melakukan Refleksi Bagi Diri Sendiri Itu Adalah Sebuah Hal Yang Harus Kita Miliki Sebagai Sebuah Soft Skill Untuk Menjadi Seorang Pembelajar Sepanjang Hayat Satu Yang Pasti Ketika Kita Melakukan Refleksi Kompetensi Kita Bisa Memahami Kelebihan Dan Kekurangan Diri Kedua Kita Bisa Mendapatkan Rekomendasi Belajar Yang Relevan Setelah Kita Mendapatkan Profil Kompetensi Kita Dapat Menemukan Rekomendasi Belajar Yang Sesuai Memang Dibutuhkan Sesuai Dengan Kelebihan Kekurangan Kita Buruh Dan Yang Ketiga Refleksi Kompetensi Ini Pastikan Menjaga Konsentrasi Bapak Dan Ibu Sehingga Situasinya Itu Dapat Menghasilkan Pada saat Refleksi Kompetensi Mendapatkan Hasil Yang Sesuai Dan Yang Ketiga Mengisi Refleksi Kompetensi Ini Betul-betul Butuh Kejujuran Dari Bapak Dan Ibu Jawablah Sesuai Dengan Situasi Yang Sebenarnya Tenang Saja Bapak Dan Ibu Hasil Dari Refleksi Kompetensi Ini Tidak Berpengaruh Pada Penilaian Apapun Bahkan Itu Sangat Membantu Bagi Kita Untuk Mendapatkan Rekomendasi Belajar Melalui Platform Nah Bagaimana Cara Mengakses Refleksi Kompetensi Bapak Ibu Bisa Sambil Membuka PMM Melalui Gawai Android Masing-masing Atau Melalui Websitenya Oke Baik Pada Saat Bapak Dan Ibu Membuka PMM Mohon Izin Ibu Apakah Yang Lain Suara Saya Jelas Jelas Bu Jelas Jelas Bapak Izin Saya Lanjut Ya Pada Beranda PMM Bapak Dan Ibu Akan Melihat Sebelas Fitur PMM Dan Kita Melihat Di Bagian Pengembangan Iri Pada Bagian Pengembangan Ibu Akan Menemukan Fitur Refleksi Kompetensi Bisa Sambil Dibuka PMM Ya Bapak Dan Ibu Next Setelah Setelah Kita Masuk Di Beranda Halaman Beranda Refleksi Kompetensi Kita Akan Melihat Tampilan Seperti Ini Ingat Bapak Dan Ibu Kita Diharapkan Melakukan Refleksi Ini Sebelum Tanggal 31 Januari Tahun 2024 Ada Empat Tahap Refleksi Yang Kita Isi Yaitu Pedagogi Pribadian Sosial Dan Profesional Melihat Sapaian Pada Salah Satu Kompetensi Bapak Dan Ibu Bisa Menglik Bagian Yang Ingin Terlebih Dahulu Kemudian Pada Bagian Ini Bapak Dan Ibu Juga Akan Menemukan Penjelasan Bagaimana Hasil Asesmen Yang Sudah Selesai Dikerjakan Kalau Yang Di Bagian Kiri Itu Kalau Bagian Yang Kiri Itu Adalah Tampilan Bagi Beranda PMM Bapak Dan Ibu Yang Belum Menyelesaikan Refleksi Kompetensi Sedangkan Yang Di Sebelah Kanan Itu Adalah Tampilan Refleksi Kompetensi Bapak Ibu Next Bapak Halo 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 Habit Pak Di Meet Dulu Pak Bawa Mood Mainnya Bisa Di Mood Oke Next Bagaimana Caranya Kita Memulai Asesmen Refleksi Kompetensi Asesmen Refleksi Kompetensi Bisa Bapak Dan Ibu Memilih Kompetensi Mana Yang Akan Bapak Ingin Refleksi Terlebih Dahulu Bapak Dan Ibu Bisa Memulai Kompetensi Sesuai Dengan Minatnya Tidak Ada Batasan Apakah Harus Memulai Dari Pedagogik Terlebih Dahulu Kepribadian Dulu Sosial Dulu Itu Tidak Ada Batasannya Next Nah Panduan Mengisian Assessment Next Nah Ketika Bapak Ibu Sudah Memilih Salah Satu Jenis Kompetensi Yang Dikerjakan Diklik Kemudian Bapak Dan Ibu Diperkenankan Untuk Mengisi Datanya Jadi Datanya Tidak Disi Bapak Dan Ibu Bapak Dan Ibu Hanya Memastikan Apakah Data Yang Sudah Ada Di PMM Itu Sudah Sesuai Dengan Jenjang Jabatan Bapak Dan Ibu Kalau Kalau Ada Kalau ada Masih Keliru Atau Tidak Sama Bapak Dan Ibu Bisa Mengubah Datanya Sesuai Dengan Apa Yang Bapak Miliki Bapak Dan Ibu Ya Ditolong Diperhatikan ya Pada saat Mengisi Data Yang Bisa Diubah Itu Hanya Jenjang Jabatan Untuk Nama Satuan Pendidikan Dan Nip Itu Sudah Terkoneksi Dengan Dapodik Jadi Sudah Tidak Bisa Diubah Pada saat Ibu Bapak Dan Ibu Sudah Memulai Pada saat Bapak Dan Ibu Sudah Memulai Melakukan Refleksi Kompetensi Jangan Lupa Menyimpan Datanya Karena Data Ini Adakan Menjadi Acuan Untuk PMM Untuk Mengetahui Berapa Sampai Dimana Level Kompetensi Yang Bapak Dan Ibu Memiliki Sesuai Dengan Pangkat Jabatannya Kemudian Setelah Data Sudah Benar Bapak Dan Ibu Sudah Bisa Mengklik Mulai Dan Sudah Mulai Mengerjakan Assessment Next Nah Pada saat Memilih Bulir Pernyataan Assessment Ada Banyak Pertanyaan Sekitar 7 Slide 1 Slide Berisi 10 Pertanyaan Jadi Mohon Diperhatikan Dengan Baik Kerjakan Soalnya Ketika Bapak Dan Ibu Betul Merasa Tenggang Dan Sudah Mempunyai Konsentrasi Yang Baik Untuk Mengisinya Tenang Tenang Bapak Dan Ibu Untuk Pengisian Assessment Kompetensi Itu Bisa Dilakukan Secara Berkala Jika Bapak Dan Ibu Tidak Bisa Menyelesaikannya Dalam Satu Kali Duduk Bapak Dan Ibu Bisa Menyimpannya Dan Itu Bisa Dilanjutkan Kembali Pada saat Ibu Sudah Senggang Next Nah Ketika Sudah Selesai Bapak Dan Ibu Yakin Menyelesaikan Seluruh Pertanyaan Pada Ases Kompetensi Refleksi Ini Bapak Dan Ibu Bisa Menyimpannya Dan Akan Muncul Nilai Pada Level Berapakah Kemampuan Kompetensi Yang Bapak Dan Ibu Miliki Next Nah Pada Saat Ini Pada saat Bapak Dan Ibu Sudah Mengumpulnya Mengumpulkan Hasil Asesmen Hasil Asesmen Dapat Langsung Dilihat Pada Halaman Utama Refleksi Kompetensi Ada Nilainya Ada Levelnya Ada Level Satu Sampai Dengan Level Lima Levelnya Ini Apakah Perlu Ditingkatkan Atau Sudah Maksimal Itu Sesuai Dengan Jenjang Jabatan Bapak Dan Ibu Next Baik Bapak Dan Ibu Untuk Jenjang Jabatan Dan Level Minimum Itu Berbeda Untuk Pangkat Golongan Dua Itu Berbeda Untuk Golongan Tiga Itu Untuk Ahli Muda Untuk Ahli Madya Itu Kompetensinya Berada Di Level Empat Maksimalnya Untuk Ahli Utama Itu Golongan 4D Dan 4C Dan 4D Maksimal Kompetensinya Itu Berada Di Level Lima Jadi Penilaian Itu Betul Betul Disesuaikan Dengan Jenjang Kompetensi Bapak Dan Ibu Next Next Apa sih Yang kita Dapatkan Pada saat Kita Setelah Melakukan Refleksi Kompetensi Yang Pertama Berdasarkan Assessment Kompetensi 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 Bapak Dan Ibu Akan Mendapatkan Rekomendasi Pembelajaran Rekomendasi Pembelajaran Itu Akan Dipaparkan Setiap Indikator Dalam Setiap Kompetensi Bapak Dan Ibu Jadi Bisa Dilihat Untuk Kompetensi Pedagogi Nah Indikatornya Itu Mulai Dari Indikator 1 1 2 Dan Rekomendasi Pembelajaran Yang Bisa Meningkatkan Kompetensi Bapak Dan Ibu Next Nah Halaman Rekomendasi Pembelajaran Ini Dapat Berupa Pelatihan Mandiri Dapat Berupa Bukti Karya Yang Bapak Dan Ibu Gunakan Atau Pelajari Dalam Hal Meningkatkan Kompetensi Bapak Dan Ibu Next Bapak Dan Ibu Jika Ada Kendala Tentang Refleksi Kompetensi Bapak Dan Ibu Bisa Masuk Di Pusat Bantuan Platform Merdeka Mengajar Itu Berada Pada Beranda Profil Bapak Dan Ibu Di Platform Merdeka Mengajar Sambil Saya Menjawab Pertanyaan Yang Di Kolom Chat Untuk Saat Ini Refleksi Kompetensi Hanya Bisa Diakses Untuk Teman Keman Guru PNS Untuk Pengawas Belum Bisa Kita Tunggu Lagi Perkembangan Dari Tim PMM Untuk Refleksi Kompetensi Bagi Guru Dan Pengawas Mungkin Itu Bapak Dan Ibu Sedikit Penyampaian Saya Tentang Fitur Terbaru PMM Tentang Refleksi Kompetensi Kita Bisa Bertanya Lebih Jauh Melalui Sesitanya Jawab Sebentar Bapak Dan Ibu Baik Melalui Tentang Rekomendasi Belajar Fitur Pelatihan Mandiri Dan Fitur Refleksi Kompetensi Terima Kasih Atas Perhatian Bapak Dan Ibu Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Ibu Mutmain Atas Penyajian Materinya Yang Sangat Luar Biasa Kita Berikan Aplus Juga Untuk Ibu Mutmain Baik Ketiga Materi Sudah Disajikan Dan Kita Masuk Pada Sesi Tanya Jawab Jadi Nanti Aturannya Adalah Silahkan Raise Hand Yang ingin bertanya Dan Pada saat Ditunjuk Atau disebutkan Beri kesempatan Silahkan Menyebut nama Dan asal Daerahnya Biar Kita bisa lebih kenal Saya persilahkan Dulu Untuk Tiga orang Menanya Untuk Menanya pertama Silahkan Raise Hand Tadi Ada Ibu 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 Yeti Ya Tadi Ibu Yeti Silahkan Ibu Yeti Untuk kesempatan Pertama Terima kasih Pertanyaan saya Untuk Iya Saya Ibu Yeti Hati Dari SMP Tiga Rego Janti Kabupaten Banyuami Pertanyaan saya Untuk Bapak Ntang Yang Pembicara Kedua Ngi Pak Fatika Ya Eh Pak Fatika Ngi Pak Fatika Maaf Tadi Kan Sudah Mempaparkan Beberapa Hal Tentang Bagaimana Tips Dan Trik Untuk Lolos Verifikasi Niko Nah Bisakah Satu Saja Menampilkan Aksinya Atas Mungkin Sekilas Saja Yang Sudah Dibuat Oleh Jenengan Sampai Dengan Refleksi Refleksinya Terserang Saya Sudah Mengerjakan Semua PMM Itu Mungkin Hampir Hampir Tiga puluh Kemudian Aksi Nyata Itu Sudah Saya Lakukan Tetapi Ada Yang Balik Ada Yang Ditolak Ada Yang Disuruh Memperbaiki Nah Dan Sampai Dengan Sekarang Saya Belum Mendapatkan Sertifikat Nah Ini Tetapi Dari Penjelasan Jenengan Ini Tiga Yang Sudah Saya Kirimkan Itu Ada Sebagian Ya Bukan Tiga Sebagian Sudah Ada Refleksi Sudah Ada Ompan Balik Dari Teman Sejawat Kemudian Saya Benar Benar Melakukan Aksi Nyata Tapi Kok Belum Lolos Nah Kemudian Pertanyaan Saya Yang Utama Juga Itu Saya Melihat PMM Itu Sudah Agak Lama Disitu Direkomendasikan Kalau Bisa Mengerjakan Sekian Sekian Hari Ada tulisan Seperti itu Tapi Ternyata Saya Lepas Dari Itu Misalkan Direkomendasikan Mengerjakan Aksi Nyata 20 Hari Nah Saya Lebih Dari Itu Apakah Itu Juga Pengaruh Terima Kasih Kemudian Pertanyaan Untuk Narasumber Yang Ketiga Saya Levelnya Di Tiga Sesuai Dengan Pangkat Golongan Saya Sesuai Pangkat Golongan Saya Level Tiga Setelah Saya Mengerjakan Empat Kategori Yang Sudah Saya Kerjakan Itu Ternyata Semua Levelnya Lima Itu Apa Yang Selanjutnya Harus Saya Lakukan Terima Kasih Terima Kasih Bu Yati Atas Pertanyaannya Mungkin Pak Patika Nanti Sambil Mempersiapkan Jawabannya Mau langsung Atau Saya Pindah Ke Pertanyaan Berikutnya Penanya Berikutnya Penanya Dulu Bu Oh ya Oh ya Silahkan Untuk Penanya Kedua Mungkin Pak Pakin Tanya Siap Ibu Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Silahkan Provinsi Banten Sangat Jauh Sekali Ibu Ibu Hebat Narasumber Ibu Mipta Salam Kenal Dari Banten Bu Mungkin Kemateri Kedua Ya Bu Tadi Dengan Bapak Siapa Lupa Lagi Pak Patika Iya Pak Patika Dengan Hormat Satu Pertanyaan Saja Bapak Eh Karena Saya Ngajarnya Sangat Di pelosok Sekali Dari rumah Juga Hampir 30 Menit Ini Terkait Fitur Sekaligus Aplikasi Apa Yang Mudah Bagi Teman-teman Guru Yang Ada Di Saya Terkait Dengan Pembuatan Apa Aksi Nyata Itu Pak Biasanya Di sini Saya Itu Lewat Aplikasi Kanpa Tapi Agak Kurang Memuaskan Sih Di Kanpa Adakah Aplikasi Lain Selain Kanpa Untuk Membuat Aksi Nyata Tersebut Itu Pak Itu Saja Mungkin Ibu Makasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Pak 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 Entang Ini Dari Banten Menanyakan Adakah Aplikasi Alternatif Yang Lebih Mudah Digunakan Gitu Ya Pak Baik Ini Untuk Bapak Tiga Mungkin Pernanya Ketiga Langsung Ya Pak Pak Ini Pasah Bapak Pak Ibu Ya Silahkan Ibu Adek Silahkan Ibu Adek Ini Ibu Apa Atau Ibu Sarlene Mungkin Dari Tadi Raise Hands Ya Sambil Menunggu Penanya Mungkin Saya Persilahkan Ibu Pak Fatika Untuk Menjawab Pertanyaan Dari Ibu Yeti Tadi Ya Terima kasih Banyak Saya Langsung Tampilkan Dari Dari Request Nya Direktif Contoh Aksi Nyata Yang Sudah Tervalidasi Ya Bapak Ibu Contoh Ibu Yeti Dan Bapak Ibu Lainnya Siap Komponen Inti Dalam Pembuatan Aksi Nyata Kalau Soal Desain Bapak Ibu Kalau Soal Desain Itu Terserah Kreativitas Bapak Ibu Sendiri Selera Tetapi Juga Harus Mengedepankan Kejelasan Inti Dari Topik Yang Bapak Ibu Pilih Karena Ada Beberapa Yang Kami Temui Sebenarnya Isi Dari Materi Atau Isi Dari Dokumen Aksi Nyatanya Sudah Sangat Sesuai Akan Tetapi Background Yang Kadang Tidak Dikondisikan Makanya Esensi Dari Topik Esensi Dari Aksi Nyata Yang Di Upload Itu Tidak Bisa Terbaca Dengan Jelas Itu Salah Satu Yang Menjadi Kendala Dalam Validasi Ini Contoh 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 Ambil Topik Numerasi DTID Praktis Dalam Pebelajaran Ini Kan Unsur Dari Judul Kemudian Aksi Yang Dipilih Aksi Nyata Yang Dipilih Karena Ada Beberapa Biasanya Biasanya Ada Yang Bisa Aksi Nyata Untuk Kepala Sekolah Dan Guru Bisa Ada Juga Yang Khusus Untuk Murid Ada Juga Khusus Untuk Kepala Sekolah Dan Jangan Lupa Sertakan Nama Dan Instansi Ini Rekomendasi Bapak Ibu Kemudian Boleh Juga Kita Sertakan Selanjutnya Dokumen Aksi Nyata Sesuai Panduan Yang Diminta Kalau Biasanya Saya Menurutkan Dokumen Aksi Nyatanya Seperti Kalau Di Topik Yang Saya Pilih Ada Rencana Pembelajaran Dokumen Tansi Kepala Kepala Dan Bupan Balik Siswa Nah Inilah Inti Atau Materi Yang Diharapkan Atau Tergantung Panduan Aksi Nyata Dari Topik Yang Bapak Ibu Pilih Sesuaikan Disitu Bapak Ibu Untuk Penambahan Penambahan Informasi Atau Materi Esensial Kalau Bapak Ibu Ingin Menambahi Juga Boleh Ini yang Rencana Pembelajaran Yang Diminta Ini saya Sertakan Disini Kalau Untuk Soal Desain Itu Selera Bapak Ibu Nah Rencana Pembelajarannya Saya Sertakan Pendahuluan Inti Penutup Sebenarnya Simple Bapak Ibu Sederhana Nah Kemudian Sudah Ini yang Dimintakan Unsur Rencana Pembelajaran Sudah Ada Nah Sekarang Dokumentasi Kegiatan Seperti Yang Diminta Dipanduan Dokumentasi Kita Sertakan Keterangan Juga Boleh Saya Biasanya Dokumentasinya Dalam Satu Halaman Dulu Lalu Saya Sertakan Keterangan Contoh Ini Siswa Berkreasi Dari Barang Bekas Membuat Jam Kemudian Memperlihatkan Atau Menunjukkan Jam Dengan Bahasa Inggris Sesuaikan Dengan Topiknya Bapak Ibu Untuk Dokumentasi Kegiatan Karena Banyak Sekali Ditemui Yang Dokumentasi Asal Asal Tidak Dikerjakan Aksi Nyatanya Kalau Ibu Yati Saya Yakin Beliau Mengerjakan Benar Benar Nah Ini Karena Ada Beberapa Rencana Pembelajaran Tentang Numerasi Bapak Ibu Saya Sertakan Juga Dokumentasinya Dan Jangan Lupa Unsur Yang Paling Pokok Selain Dokumentasi Materi Dokumentasi Juga Umpan Balik Jangan Lupa Bapak Ibu Paham Balik Biasa Saya Berupa Google Home Atau Media Cetak Media Cetak Biasa Yang Sering Saya Gunakan Bapak Ibu Dan Sebisa Mungkin Harus Terbaca Dengan Jelas Ya Bapak Ibu Karena Lagi Biasa Biasa Ditemui Juga Dia Sudah Bagus Secara Materi Desainnya Juga Bagus Tapi Umpan Baliknya Tidak Sesuai Dengan Materi Atau Topik Atau Paduan Yang Diperintahkan Atau Instruksikan Nah Itu Tadi Contoh Bapak Ibu Nah Untuk Contoh 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 Lainnya Banyak Sekali Sudah Di Upload Di Youtube Pak Firman Syah Banyak Sekali Saya Kebetulan Ada 44 Sudah Saya Upload Di Youtube Semua Bapak Ibu Itu Bisa Sengaja Memang Untuk Memberikan Referensi Referensi Nah Untuk Pengerjaan Modul Ibu Yeti Pengerjaan Modul Dari Rekomendasi Namanya Saja Rekomendasi Bapak Ibu Jadi Sebisa Mungkin Diselesaikan Secara Kemampuan Artinya Kalau Ibu Yeti Atau Bapak Ibu Lainnya Mengalami Kendala Teknis Seperti Banyak Kegiatan Dan Sibuk Atau Hal Lainnya Yang Arjen Itu Tidak Menjadi Kendala Ya Bapak Ibu Bapak Ibu Bisa Melanjutkan Walaupun Sudah Melewati Masa Rekomendasi Dalam Artian Tetap Pada Intinya Bapak Ibu Mempelajari Modul Dengan Setsama Nah Kemudian Kalau Bapak Ibu Mengalami Kendala Dalam Upan Balik Atau Pelakuan Aksi Nyata Banyak Topik Yang Bisa Dilakukan Secara Kolaborasi Itu Sangat Membantu Sekali Bapak Ibu Tetapi Upan Baliknya Tetap Dari Pribadi Masing-masing Kemudian Dari Pak Entang Aplikasi Yang Paling Mudah Untuk Aksi Nyata Bapak Ibu Karena Aplikasi Lagi-lagi Secara Visual Karena Berhubungan Dengan Desain Selera Jadi Tidak Bisa Dikatakan Aplikasi Ini Bagus Aplikasi Ini Kurang Bagus Nah Ada Teman Di Dalam Sekolah Bapak Ibu Dia Juga Awalnya Terfokus Sekali Dengan Kanva Karena Mengalami Beliau Mengalami Beberapa Kendala Seperti Sinyal Kemudian Kemampuan Dia Dalam Mempelajari Fitur-fiturnya Masih Dalam Tahap Belajar Makanya Dia Beralih Ke PowerPoint Pak Nah Beliau Juga Banyak Sharing Dengan Saya Akhirnya Buktinya Dari Beberapa Aksi Nyata Yang Sudah Dia Upload Terverifikasi Semua Pak Entang Dan Bapak Ibu Lain Nah Dalam Art Pak Entang Boleh Melakukan Atau Membuat Aksi Nyata Dengan Aplikasi Yang Paling Pak Entang Kuasai Dan Disesuaikan Dengan Kondisi Oke Siapa Ya Dari PowerPoint Juga Oke Pak Bahkan Microsoft Board Sangat Dimungkinkan Kalau Memang Kondisinya Tidak Bisa Yang berhubungan Dengan Sinyal Pak Sekian Dari Saya Bapak Nanti Ada Pak Kira Idealnya Idealnya Pembuatan Aksi Nyata Itu Berapa Minggu Atau Berapa Bulan Sekali Gitu Pak Idealnya Yang Paling Ideal Pak Membuat Aksi Nyata Itu Setelah Topik Atau Modul Kita Selesaikan Pak Itu Kan Masih Hangat-hangatnya Kita Masih Teringat Semua Modul Yang Sudah Kita Pelajari Nah Kalau Sudah Mencapai Post-test Pak Kalau Bisa Langsung Kita Kerjakan Saja Pak Tapi Berdasarkan Rekomendasi PMM Biasanya Memang Rekomendasinya Dalam Pembelajaran Modul Itu Bervariasi Pak Dari 15 Sampai 20 Hari Jadi Disesuaikan Dengan Manajemen Waktu Dari Pak Entang Ataupun Bapak Ibu Lainnya Yang Jelas Pada Dasarnya PMM Diciptakan Untuk Peningkatan Kepetensi Dalam Kualitas Pendidikan Bapak Ibu Jadi Sebisa Mungkin Kita Pelajari Modulnya Dengan Seksama Nah Kalau Waktu Kan Bervariasi Pak Entang Bisa Jadi Kita Lebih Cepat Pak Entang Bisa Jadi Juga Melebihi Rekomendasi Begitu Pak Iya Makasih Pak Makasih Banyak Pencerahannya Makasih Banyak Pak Tetap Semangat Oke Pak Semangat Sedikit Saya Pernah Itu Sampai Tiga Bulan Baru Ada Jawaban Jawabannya Silahkan Perbaiki Apakah Sampai Sangat Lama Sekali Seperti Lama Berbiar Boleh Dijawab Bu Mustah Boleh Silahkan Silahkan Pak Mungkin Membantu Ibu Menjawab Pertanyaan Yang Paling Sering Ditanyakan Soal Waktu Validasi Dalam Penerbitan Sertifikat Bapak Ibu Karena Kebetulan Ibu Mugmaine Salah Satu Penelah Jadi Banyak Sekali Yang Dalam Tanda Kutip Kiri Sama Temannya Nah Saya Sudah Kerja Duluan Sudah Melakukan Aksi Nyata Duluan Kenapa Teman Saya Yang Baru Melakukan Aksi Nyata Justru Mendapatkan Sertifikat Lebih Dulu Nah Jadi Begini Bapak Ibu Ketika Kita Mengupload Di PMM Aksi Nyata Bapak Ibu Semua Jadi Tersimpan Di Database Pusat Di Kementerian Bapak Ibu Nah Dari Penelah Karena Penelah Ini Kan Dari Beberapa Unsur Banyak Unsurnya Jadi Dari Database Pusat Ini Dilempar Dilempar Dalam Tanda Kutip Juga Random Bapak Ibu Dilempar Ke Penelah Jadi Penelah Hanya Fokus Pada Database Yang Sudah Diberikan Oleh Pusat Nah Saya Sendiri Bu Yeti Sebenarnya Satu Sertifikat Saya Itu Yang Belum Keluar Atau Belum Tervalidasi Itu Lebih Dari Dua Bulan Hampir Tiga Bulan Tapi Karena Saya Mengetahui Konsepnya Jadi Hal Yang Bisa Kita Lakukan Yaitu Bapak Ibu Bisa Mengusahakan Lewat Pusat Bantuan Ada Di PMM Di Bagian Foto Kita Klik Pusat Bantuan Kita Pilih Jadi Ada Beberapa Pilihan Sampaikan Kelukesah Bapak Ibu Disitu Insyaallah Admin Dari Pusat Itu Akan Menanggapi Dengan Nomor Antrian Bapak Ibu Semua Kalau Soal Waktu Demikian Yang Bisa Saya Jawab Bu Yeti Dan Bapak Ibu Lainnya Terima kasih Banyak Terima Kasih Pak Mungkin Ada Pertanyaan Dari Untuk Ibu Mut Maina Ada Pertanyaan Dari Ibu Yeti Tadi Tentang Level Yang Levelnya Ibu Yeti Itu Level 3 Tetapi Yang Dikerjakan Level 5 Itu Apa Yang Harus Dilakukan Selanjutnya Silahkan Ibu Mut Bukan Bukan Dikerjakan Level 5 Setelah Mengerjakan Hasilnya Level 5 Oh Gitu Silahkan Ibu Mut Maina Mungkin Bisa Dipahami Maksudnya Terima Kasih Banyak Ibu Yeti Atas Sharingnya Berarti Ibu Sudah Mengerjakan Fitur Refleksi Kompetensi Dan Hasilnya Berada Di Level 5 Level 5 Adalah Level Maksimal Untuk Semua Jenjang Jabatan Berarti Ibu Yeti Sudah Memiliki Kompetensi Yang Maksimal Untuk Kompetensi Tersebut Mungkin Apa yang Akan Menjadi Rekomendasinya Tidak Ada Rekomendasi Mungkin Untuk Level Itu Tapi Bapak dan Ibu Akan Tetap Diberikan Informasi Di Kompetensi Itu Apa-apa Yang mungkin Bisa Diperajari Lebih lanjut Sehingga Kompetensi Itu Betul-betul Bisa Ibu Kembangkan Dengan Baik Walaupun Sudah Berada Di Level 5 Mungkin Itu Sedikit Bu Yeti Semangat Bu Yeti Terima kasih Pak Salam Kembali Dari Ujung Timur Pulau Jawa Semangat Bu Yeti Tadi Saya Menulis Menulis Sendiri Itu Gini Karena Kadang-kadang Ayo Teman-teman Mengerjakan Ini Saya Sudah Mengerjakan Ini Begitu 3 4 5 Bulan Di Waro Waro Orang Dinas Mereka Sudah Baru Mereka Bingung Baru Ngomong Bu Yeti Gak Ngomong Ya Jadi Saya Bingung Semangat Bu Semangat Ibu Di Waro Apa Ibu Yeti Di Waro Waro Diumumkan Gak Ngomong Ngomong Gitu Ya Semangat Ya Ya Bisa kita lanjutkan ya Untuk penanya berikutnya Ini Ibu Sahriani Dari tadi Raise hand Silahkan Ibu Sahriani Baik Bu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tuh Perkenalkan Perkenalkan Nama saya Haji Sahriani Dari UPT 23 Bangkala Jepat Jeniponto Pertanyaan ini Saya tujukan Kepada Narasumber yang Kedua Yaitu Pak Fatih Abdullah Pertanyaan Saya Seperti Ini Terkait Dengan Apa Aksi Nyata Yang Telah Saya Buat Jadi Dari Kesekian Topik Yang Saya Sudah Selesaikan Namun Ada Tiga Di Antaranya Yang Belum Sama Sekali Mendapat Status Apakah Ditolak Atau Sudah Diperiksa Bagaimana Kemudian Saya Menyadari Sendiri Setelah Membuka Itu Membuka Refleksinya Kembali Saya Mau Mengubah Tetapi Tidak Ada Statusnya Apakah Ditolak Atau Diperbaiki Sehingga Bingung Kapan Ini Ada Statusnya Topik Yang Saya Sudah Selesaikan Seperti Itu Jadi Mungkin Itu Kendala Bukan Saya Mengalami Hal Itu Tetapi Banyak Teman Teman Yang Begitu Sehingga Ada Rasa Jenur Statusnya Biar Buat Apa Kita Lanjutkan Seperti Itu Keluhan Saya Terima Kasih Saya Kembalikan Oh Iya Ibu Sahriani Rupanya Digantung Ya Bu Ya Jelas Sama Dengan Lagunya Digantung Oke Mungkin Untuk Penanya Kedua Pak Yoyon Silahkan Pak Yoyon Dari Tadi Ini Raise Hand Juga Pak Yoyon Bisa Terdengar Suara Saya Iya Ibu Iya Silahkan Pertanyaannya Pak Terima kasih Banyak Ibu Terima Kasih Banyak Kesempatan Yang Diberikan Kepada Saya Saya Dari Bengkulu Selatan Ibu Provinsi Bengkulu Dan Saya Dari Bengkulu Saya Kepada Pak Tadi Saya Mendengar Bahwa Mengingat Rekomendasi Belajar Dan Kaitannya Dengan Rapor Pendidikan Itu Apakah Sama Pak Guru-guru Yang ada Di Sekolah Itu Mendapatkan Rekomendasi Karena Begini Di Sekolah Saya Itu Ada Beberapa Orang Yang Katakan Sertifikatnya Sudah Di Atas Dari 15 Begitu Ada Yang Baru Satu Nah Itu Apakah Nanti Sama Rekomendasinya Atau Berbeda Itu Yang Kedua Terkait Dengan Pak Fatihah Tentang Yang Sudah Ditilaah Itu Saya Ada Satu Modul Satu Topik Yang Sudah Ditilaah Tapi Sertifikatnya Kok Belum Keluar Begitu Pak Hanya Itu Saja Pak Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Yoyon Dari Bengkulu Apa Kabar Bengkulu Ini Ya Sekarang Lagi Gerimis Ibu Oh Ya Sama Di Takalar Juga Sulawesi Selatan Oke Baik Mungkin Saya Persilahkan Kepada Bapak Patika Untuk Menjawab Pertanyaan Dari Ibu Sahriani Semangat Patika Banyak Pertanyaan Borong Terima Kasih Banyak Saya Kira Yang Menjadi Dilema Banyak Pendidik Seperti Yang Sudah Diungkapkan Ibu Sahriani Dan Pak Yoyon Juga Tadi Sudah Disinggung Juga Sama Ibu Yeti Dan Pak Entang Dalam Proses Validasi Bapak Ibu Sekali Lagi Saya Ingatkan Nanti Dilengkapi Oleh Bumat Mainah Atau Pak Bumat Jadi Kalau Kita Menyelesaikan Berdasarkan Rekomendasi Belajar Bapak Ibu Biasanya Yang Ada Mitranya Yang Bermitra Kan ada Itu Topik Aksi Nyata Yang Mitra Dengan Instansi Lainnya Itu Biasanya Lebih Lama Nah Akan Tetapi Topik Topik Lain Yang Dirasa Lama Tervalidasi Bapak Ibu Jadi Prosesnya Itu Kenapa Kenapa Bisa Teman Yang Baru-baru Mengerjakan Aksi Nyatanya Bisa Sudah Dapat Sertifikat Dan Tervalidasi Ada Yang Sudah Lama Melakukan Aksi Nyatanya Dan Sudah Di Upload Tetapi Belum Menerima Validasi Jadi Pengupload Validasi Pengupload Aksi Nyata Bapak Ibu Di PMM Itu Langsung Tersimpan Di database Pusat Bapak Ibu Nah Dari database Pusat Nantinya Dia Yang Mengatur Algoritmanya Untuk Ditelaah Oleh Penelaah Yang Dari Beberapa Unsur Nah Jadi Disini Sempat Saya Sampaikan Kelukesahnya Melalui Komunikasi Pribadi Bapak Ibu Tetapi Jawabannya Juga Sama Yang Disampaikan Seperti Ini Nah Jadi Pada Intinya Bapak Ibu Karena Ini Masalah Dengan Teknis Bukan Masalah Tentang Subjektifitas Maka Harus Bersabar Bapak Ibu Harus Bersabar Pada Intinya Jangan Sampai Hal Yang Niatnya Untuk Menambah Atau Meningkatkan Kualitas Kita Malah Justru Menurunkan Tingkat Semangat Kita Dalam Belajar Di Platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu Begitu Pak Yoyon Dan Ibu Sahriani Untuk Pak Yoyon Harusnya Kalau Sudah Tervalidasi Pak Atau Sudah Divalidasi Ada Dua Sinyalnya Pak Kalau Warna Kuning Berarti Butuh Perbaikan Kalau Warna Hijau Berarti Sudah Terbit Sertifikat Nah Kalau Belum Kalau Masih Abu-Abu Bapak Jadi Belum Divalidasi Begitu Bapak Ibu Terima Kasih Banyak Saya Kembalikan Ke Ibu Miktah Pak Firman Sah Juga Bisa Melengkapi Sama Buk Main Terima 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 Kasih Pak Fatika Mungkin Ibu Mutmainah Atau Pak Firman Saya Menambahkan Dari Pertanyaan Teman-teman Tadi Saya Perjelakan Baik Menyangkut Tadi Pak Yoyon Tentang Rekomendasi Belajar Apakah Sama Dengan Rapor Pendidikan Apakah Berhubungan Juga Dengan Sertifikat Yang Ada Di Dalam PMM Jadi Rekomendasi Belajar Yang Ada Di Dalam PMM Kita Tentunya Sama Dengan Rekan-rekan Yang Ada Di Dalam Satuan Pendidikan Walaupun Teman Kita Yang Sudah Melaksanakan Pelatihan Mandiri Sudah Melaksanakan Rekomendasi Belajar Yang Diberikan Oleh Kemdiput Tristek Tetap Akan Sama Di Dalam Apa Namanya Platform Merdeka Mengajar Apapun Kelemahan Atau Kekurangan Yang Ada Di Dalam Sekolah Itu Tetap Sama Tetap Diberikan Rekomendasi Belajar Di Setiap Satuan Pendidikan Jadi Tidak Ada Perbedaan Sama Sekali Bapak Ibu Nah Kemudian Tadi Juga Ada Beberapa Teman Yang Mengatakan Ini Menambahkan Saja Bahwa Banyak Dari Kita Aksi Nyata Yang Memang Lama Dalam Melakukan Validasi Kalau Mau Dilihat Apa Yang Paling Terlama Bapak Ibu Saya Hampir 6 Bulan Kaget Ya Bapak Ibu 6 Bulan Bapak Ibu 6 Bulan Ini Belum Tervalidasi Saya Sudah Melapor Di Bantuan PMM Akhirnya Sudah Tervalidasi Jadi Saya Juga Memberikan Saran Kepada Bapak Ibu Ketika Saya Hampir Mencapai 6 Bulan Saya Melapor Di PMM Mengatakan Bahwa Plakum Merdeka Mengajar Dalam Hal ini Adalah Pelatihan Mandiri Sudah Hampir 6 Bulan Belum Tervalidasi Hanya Diberikan Sabar Menunggu Dan Digunakan Terlalu Tervalidasi Kemudian Ada juga PMM Yang Ditolak Berkali-kali Kalau memang Ditolak Seperti itu Berkali-kali Berarti Belum Rejekinya Mungkin Bapak Ibu Dan Bahkan Di antara Teman Kita Sudah Ada Yang Tervalidasi Sedangkan Tim Kolaborasi Bersama Dengan Teman Yang Ada Di Satuan Pendidikan Lolos Sedangkan Saya Yang Sebagai Tim Pengetiknya Tidak Lolos Seperti Ternyata Ternyata Bapak Ibu Ada Beberapa Faktor Mungkin Beda Beda Penelah Kalau ini Menurut saya Mungkin Beda Penelah Beda Orangnya Lagi Mungkin Mungkin Begitu Bapak Tiga Gimana Kemudian Apa Namanya Kalau Saran Dari Saya Kalau Sudah Berkali Kali Lantas Masih Ditolak Jalan Terakhir Adalah Banding Ini Yang Yang Paling Tepat Ajukan Banding Kenapa Karena Bapak Ibu Sudah Melakukan Aksinya Sesuai Dengan Prosedur Yang Ada Nah Ketika Sudah Sesuai Dengan Prosedur Dengan Dilengkapi Dengan Foto Foto Mungkin Deskripsi Kegiatan Mungkin Umpan Balik Sudah Lengkap Semua Apa Tidak Ada Salahnya Kalau Kita Sebagai Guru Memberikan Ajukan Banding Kepada Tim Validator Supaya Tim Validator Melihat Bahwa Apa Kita Lakukan Benar Benar Sudah Dilakukan Sesuai Dengan Arahan Panduan Dari PMM Itu Jadi bisa Dituliskan Misalnya Kepada Yang terhormat Bapak Bapak Ibu Validator Mohon Dipertimbangkan Aksi Nyata Yang Saya Sudah Lakukan Yang Pertama Saya Sudah Melengkapi Semua Deskripsi Kegiatan Sudah Melaksanakan Umpan 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 Bali Foto 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 Sudah Ada Mohon Diberikan Pertimbangan Yang Kedua Teman Saya Yang Ada Di Dalam Sekolah Sudah Keluar Sertifikatnya Sedangkan Saya Bapak Ibu Tim Yang Terhormat Validator Belum Keluar Mohon Mohon Tim Validator Memberikan Kebijakan Kepada Saya Sehingga Aksi Nyata Saya Ini Bisa Keluar Seperti Itu Kemudian Apalagi Kira-kira Yang Sebagai Bahan Pertimbangannya Nah Itu Jadi Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Mengajukan Banding Tidak Ada Salahnya Bapak Ibu Tapi Bapak Ibu Juga Perlu Kesabaran Dalam Apa Namanya Ajukan Banding Biasanya Lama Juga Dua Tinggal Minggu Biasanya Dan Itu Pun Juga Tidak Menentu Waktu Yang Diberikan Oleh Tim Validator Seperti Itu Jadi Alhamdulillah Sudah 42 Sertifikat Yang Saya Sudah Yang Sudah Keluar Dari 44 Kalau Ditingkat SD Tinggal Dua Sertifikat Saya Yang Belum Keluar Itu Sudah Jalan Hampir Dua Bulan Nantinya Mungkin Harus Menunggu Lagi Pak Fatika 6 Bulan Lagi Baru Melapor Atau Gimana Ini Juga Sebagai Bahan Pertimbangan Pak Fatika Buk 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 Main Kemudian Masukkan Juga Pak Fatika Dan Maut Main Ternyata Banyak Sekali Mungkin Bukan Banyak Baru Satu Yang Saya Dapatkan Aksi Nyata Saya Di Replika Tidak Mengapa Tapi Kalau Misalnya Tidak Mengubah Nama Tidak Langsung Screenshot Di Youtube Saya Kemudian Dimasukkan Kedalam Power Point Lantas Tidak Mengubah Nama Saya Tentu Itu Sebuah Pelagiarisme Dan Pelagiat Itu Sebuah Pelanggaran Menurut Kemdik Butristek Bahkan Menurut Kita Juga Bapak Ibu Bawa Pelagiat Itu Tidak Bagus Tetapi Saya Mendukung Kalau Misalnya Menggunakan Model ATM Amati Tiru Dan Modifikasi Silakan Bapak Ibu Jadi Tujuan Saya Untuk Memasukkan Di Youtube Bukan Gaya-gayaan Seperti Itu Tetapi Sebagai Bapak Ibu Di Seluruh Indonesia Bisa Mendapatkan Referensi Referensi Aksi Nyata Yang Dilakukan Bahkan Ada Dari Jauh Dari Jawa Menelpon Saya Ada Dari Fans Fans Datang Dari Sini Jabat Tangan Mengatakan Bahwa Pak Firman Yang Aktif Di PMM Alhamdulillah Saya Terinspirasi Dari Bapak Bapak Sudah Membuat Aksi Nyata Dan Sudah Banyak Sertifikat Saya Pak Firman Berkat Ilmu Berkat Referensi Yang Saya Dapatkan Alhamdulillah Oke Terima Kasih Mungkin Itu Bapak Ibu Jadi Bukan Gaya-gayaan Dari Di Youtube Itu Tetapi Bapak Ibu Bisa Terinspirasi Dari Apa Yang Kami Lakukan Dan Bapak Ibu Bisa Mereplika Dan Memodifikasi Di Dalam Aksi Nyatanya Mungkin Itu Bapak Ibu Semua Terima Kasih Pak Firman Atas Penjelasannya Kalau Dari Bumut Maina Ada Tambahan Terima Kasih Banyak Ibu Atas Kesempatannya Baik Platform Merdeka Mengajar Terutama Di Fitur Pelatihan Mandiri Betul-betul Memproyeksikan Diri Bagaimana Memahami Pembelajaran Merdeka Belajar Salah Satunya Adalah Bagaimana Pembelajaran Berdiferensiasi Itu Teraplikasi Di Pelatihan Mandiri Bapak Dan Ibu Bisa Dipersilahkan Memilih Aksi Nyata Sesuai Dengan Passion Atau Kemampuan Bapak Dan Ibu Saya Tertarik Tadi Dengan Pertanyaan Apakah Ada Aplikasi Lain Untuk Mengumpulkan Aksi Nyata Apakah Hanya Kanva Karena Pengalaman Pengalaman Dari Banyak Orang Menggunakan Kanva Saya Rasa Tidak Ya Bapak Dan Ibu Lagi-lagi Ini Adalah Pembelajaran Berdiferensiasi Bapak Dan Ibu Bisa Menggunakan Aplikasi Apa Saja Seperti Yang Sudah Dijelaskan Pak Fati Pada 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 Menelaka Bahkan Kita Mendapatkan Aksi Nyata Dalam Bentuk Work Begitu Sederhananya Tapi Aksi Nyata Yang Bapak Dan Ibu Paparkan Itu Betul-betul Lengkap Sesuai Dengan Panduan Dan Itu Yang Sebenarnya Dibutuhkan Aksi Nyata Yang Sederhana Tetapi Betul-betul Sesuai Dengan Panduan Yang Yang Telah Diberikan Di Platform Merdeka Mengajar Selain Itu Untuk Validasi Aksi Nyata Sekarang Memang Sedang Lagi Proses Penelahan Penelahan Aksi Nyata Bapak Dan Ibu Bukan Hanya Akan Diberikan Informasi Bahwa Aksi Nyata Tidak Lelos Tapi Juga Akan Diberikan Umpan Balik Dari Penelahan Bagian Apa Saja Yang Mungkin Kurang Sehingga Bapak Dan Ibu Bisa Memperbaiki Aksi Nyatanya Mungkin Itu Sedikit Dari Saya Bapak Dan Ibu Penjelasan Dari Bapak Fatika Abdullah Dari Bapak Firmansyah Sebagai Yang Sudah Memiliki Banyak Sertifikat Itu Sudah Sangat Banyak Bagi Kita Semua Baik Saya Kembalikan Kepada Ibu Moderator Terima Kasih Ibu Matemah Inna Dan Bapak Fatika Serta Pak Firmansyah Tapi Sepertinya Ada Dari Tadi Saya Lihat Raise Hand Mungkin Bisa Kita Tambah Sedikit Untuk Penanya Satu Lagi Ibu Hajra Silahkan Ibu Hajra Baik Terima kasih Banyak Ibu Pertanyaan Saya Sebenarnya Cukup Singkat Mendengar Tadi Banyak Sekali Aksi Nyata Tentang Yang Lama Baru Tervalidasi Termasuk Saya Juga Tapi Kasus Saya Agak Sedikit Beda Ibu Pertanyaan Ini Sebenarnya Umum Boleh Dijawab Oleh Siapa Saja Dari Ketiga Narasumber Jadi Perkenalan Maaf Maaf Saya Hajrawati Dari UPTS Dan Negeri Delapan Minamu Kabupaten Jeniponto Kebetulan Saya Satu Kombel Dengan Pak Bapak Fatika Abdullah Keren Salam Kenal Jauh Sekali Salam Kenal Sudah Tengah Malam Ini Baik Saya Langsung Saja Kasus Saya Begini Bu Aksi Nyata Saya Setelah Saya Buat Aksi Nyata Itu Hampir Sama Dengan Topik Topik Yang Lain Tapi Saat Pas Validasi Itu Dikembalikan Langsung Tiga Yang Semuanya Harus Diperbaiki Jadi Yang Pertama Saya Cari Tahu Dimananya Saya Harus Perbaiki Setelah Itu Saya Kirim Saya Perbaiki Mungkin Diumpan Balik Tidak Terbaca Karena Saya Buat Waktu Itu Dalam Bentuk Google Form Umpan Baliknya Saya Kirim Bersamaan Banding Ketiga Ketiga Tidak Ini Saya Banding Setelah Saya Banding Validasi Dikembalikan Lagi Jadi Saya Banding Ulang Banding Lagi Banding Lagi Bu Saya Pikir Tidak Ada Yang Salah Dengan Aksi Nyata Ini Saya Juga Bingung Mana Yang Harus Saya Perbaiki Kemudian Hasil Tiga Banding Duanya Ini Terbit Akhirnya Sertifikatnya Setelah Saya Dua Kali Banding Yang Satunya Ini Dikembalikan Saya Banding Lagi Pak Sampai Sekarang Belum Tervalidasi Yang Saya Ingin Tanyakan Apakah Ada Batas Misalnya Kayak Saya Saya Banding Tiga Kali Apakah Setelah Saya Banding Itu Masih Ditelah Atau Mungkin Sudah Diacukan Oleh Penelah Karena Seringnya Saya Banding Itu Yang Saya Ingin Tanyakan Bu Oke Itu Saja Terima Kasih Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Saya Persilahkan Bumat Terry Untuk Menjawab Pertanyaan Dari Ibu Hajrah Ya Bu Terima Kasih Bu Ini Yang Paling Cocok Pak Firman Bu Karena Beliau Pernah Mengalami Hal Serupa Akan Tetapi Proses Banding Itu Menurut Kementerian Itu Maksimal Dua Kali Silahkan Pak Firman Pak Firman Sepertinya Juga Ada Masalah Yang Begitu Iya Sebenarnya Empat Bulan Ini Pak Karena Itu Mungkin Sama Tim Penelah Atau Bagaimana Karena Seringnya Banding Mana Lebih Lama Ibu Hajrah Dengan Saya 6 Bulan Lebih Lama Pak Firman Tapi Pak Firman Mungkin Tidak Sering Dibanding Saya Sampai Tiga Kali Benar Cuman Pengalaman Saya Pak Fatika Bu Hajrah Bahwa Banding Yang Saya Lakukan Hanya Satu Kali Saat Memberikan Ajukan Banding Itu Mungkin Diperbaiki Juga Bahasanya Mungkin Di Dalam Banding Bisa Disampaikan Mungkin Bu Hajrah Apa Namanya Bahwa Saya Sudah Melakukan Aksi Nyata Sesuai Dengan Panduan Yang Kedua Di Dalam Panduan Mengatakan Bahwa Dilengkapi Dokumentasi Umpan Balik Deskripsi Kegiatan Sudah Dilakukan Jadi Bisa Direncikan Kalau Bisa Lima Lima Poin Bisa Dimasukkan Saya dulu Banyak sekali Poin Saya Masukkan Jadi Poin Jangan Jangan Cuma Satu Dua Tiga Kalau Bisa Empat Lima Kalau Ibu Perlu Sepuluh Poin Masukkan Sepuluh Poin Oh Begitu Kenapa Ini Sebagai Bentuk Banding Kita Jadi Sebagai Bentuk Banding Kita Sehingga Tim Penelah Atau Tim Validator Yang Ada Di Sana Bisa Melihat Bahwa Benar Betul Yang Dia Lakukan Dimana Letak Kesalahannya Seperti Itu Jadi Mungkin Dengan Banyaknya Banding Banding Itu Ada Enam Lima Atau Berapa Mungkin Merasa Empati Istilahnya Dato Kalau Dari Pak Fatih Apakah Empati Terhadap Teman-teman Kita Di Seluruh Indonesia Terhadap PMM Kita Ini Ya Baik Pak Firman Jadi Luar biasa Yang Dialami Bu Hajra Yang Lain Bandingnya Satu Tetapi Memang Ada Bu Kemarin Yang Menyampaikan Sudah Melakukan Banding Lebih Dari Satu Tetapi Kita Berusaha Saja Bu Karena Pada Dasarnya Kan Dari Tiga Yang Perbaikan Sudah Melakukan Banding Dua Yang Sudah Terbit Sertifikat Sertifikatnya Artinya Begini Bapak Ibu Dalam Proses Penelaah Pak Firman Juga Menyampaikan Tentang Plagia Rismo Tapi Saya Yakin Bu Hajra Tidak Melakukannya Karena Saya Kebetulan Juga Kenal Kenal Baik Sama Ibu Hajra Jadi Bapak Ibu Diusahakan Kita Melakukan ATM Ya Karena Bapak Ibu Penelaah Itu Dapat Memverifikasi Suatu Aksi Nyata Kalau Memang Benar Dia Melakukan Plagiarisme Apalagi Tanpa Edit Nama Instansi Dan Lain-lainnya Kalau Kasusnya Ibu Hajra Ini Karena Saya Juga Pernah Mengalami Banding Dan Yang Saya Tunggu Itu Satu Topik Itu Kalau Pak Firman Pengalamannya 6 Bulan Ibu Hajra 4 Bulan Saya Hampir 3 Bulan Mengajukan Banding Sedangkan Umpan Baliknya Umpan Balik Dari Penelaah Itu Kurang Jelas Makanya Ibu Hajra Dan Bapak Ibu Lainnya Kemarin Dilakukan Pembekalan Kembali Terhadap Penelaah Supaya Apa Supaya Hal-hal Perbaikan Yang ingin Disampaikan Oleh Yang ditelaah Itu Tersampaikan Artinya Bu Bu Kalau Memang Aksi Nyatanya Yang ditelaah Masih Kurang Dokumentasinya Kurang Jelas Atau Umpan Baliknya Jelas Jadi Bu Hajra Dapat Mengetahuinya Secara Pasti Kalau Ternyata Disini Bagian Yang harus Saya Perbaiki Tetapi Dikembalikan Lagi Bapak Ibu Kalau Kita Merasa Sudah Benar-benar Melakukan Dan Unsur-unsur Semuanya Sudah Ada Dan Kita Benar-benar Melakukannya Ajukan Saja Banding Bapak Ibu Sambil Berdoa Karena Memang Banyak Sekali Beberapa Hal Yang ingin Diselesaikan Terkait Proses Validasi Bapak Ibu Dari Kementerian Karena Kemarin Sudah Disampaikan Terkait Kompleksitas Beberapa Permasalahan Dan Keluh Kesah Seperti Yang Bapak Ibu Sudah Sampaikan Begitu Ibu Hajrah Semoga Segera Tervalidasi Dan Ibu Hajrah Ini Juga Salah Satu Inspirasi Di Kabupaten Jeneponto Jadi Beliau Ini Juga Luar Biasa Dalam Hal Memberi Inspirasi Bagi Pendidik Pendidik Lainnya Terima Kasih Banyak Ibu Mipta Terima Kasih Pak Sangat Menarik Semakin Malam Semakin Menarik Tapi Waktu Juga Yang Bisa Memisahkan Kita Ini Kita Dibatasi Waktu Tapi Saya Beri Kesempatan Kepada Audien Serta Malam Ini Untuk Memberikan Refleksinya Mungkin Bisa Raise Hand Yang Mau Menyampaikan Perasaannya Malam Ini Tentang Kegiatan Kita Dan Mungkin Apa Pembelajaran Yang Didapatkan Hari Ini Dan Bagaimana Rencana Kedepannya Untuk Menindak Lanjuti Dari Hasil Kegiatan Ini Mungkin Ada Yang Mau Raise Hand Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Silahkan Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Perkenalkan Nama Saya Ibu Tarnalia Guru SMT Negeri Satu Kelompateng Utara Kabupaten Pakalat Bapak Dan Ibu Terima Kasih Karena Saya Bisa Bergabung Di Webinar Malam Ini Senang Sekali Saya Bisa Ada Di Komunitas Ini Bisa Belajar Bersama Sama Dengan Bapak Dan Ibu Pembelajaran Yang Bisa Saya Ambil Dari Kita Malam Ini Yang Tadinya Saya Belum Tahu Kalau Ada Fitur Baru Di PMM Yaitu Apa Tadi Refleksi Pembelajaran Kemudian Refleksi Refleksi Pembelajaran Yang Tadinya Saya Belum Tahu Kalau Ada Fitur Baru Akhirnya Malam Ini Saya Menjadi Tahu Dan Sedikit Bisa Saya Membuka Dan Untuk Selanjutnya Bisa Kita Isi Sedikit Sedikit Terima kasih Terima kasih Bapak dan Ibu Yang Ada Di Provinsi Lain Di Daerah Lain Senang Bisa Berkenalan Dengan Bapak dan Ibu Semangat Merdeka Belajar Terima kasih Bapak dan Ibu Salam Dari Kabupaten Pakalar Terima kasih Ibu Sarnami Sangat Menarik Malam Ini Perbincangan Kita Dan Rasanya Masih Ingin Lagi Untuk Berbincang Dengan Materi-materi Yang Lebih Menarik Lagi Dan Saya Ucapkan Terima kasih Kepada Bapak Pemateri Bapak Dan Bapak Fatika Yang Sudah Bersemangat Untuk Menyajikan Materi Dan Sangat Luar Biasa Dan Juga Ibu Mutmain Yang Memberikan Refleksi Kompetensi Guru Dan Ini Materi Sangat Luar Biasa Bagi Saya Dan Saya Juga Baru Akan Membuka Untuk Fitur Ini Mudah-mudahan Fitur-fitur Baru Ini Akan Membangun Lagi Budaya-budaya Positif Bagi Kita Sebagai Guru Dan PMM Ini Memang Luar Biasa Bisa Memenuhi Kebutuhan Kita Sebagai Guru Untuk Meningkatkan Kompetensi Kita Baik Kompetensi Kepribadian Sosial Pedagogik Dan Profesional Dan Ini Sangat Luar Biasa Kelebihannya Adalah Kita Bisa Belajar Kapan Saja Kita Belajar Dimana Saja Dan Ini Insyaallah Akan Memenuhi Kebutuhan Kita Sebagai Guru Terima Kasih Kepada Audienes Dari Seluruh Nusantara Karena Sudah Menyempatkan Hadir Ini Wujud Bahwa Bapak Ibu Semua Adalah Bapak Ibu Guru Yang Hebat Yang Selalu Ingin Menjadi Pelajar Sepanjang Hayat Dan Insyaallah Anak-anak Kita Akan Meniru Bapak Ibu Semuanya Saya Ucapkan Alhamdulillah Malam Ini Kita Tutup Kegiatan Webinar Kita Mudah-mudahan Kita Bisa Bersuah Di Kesempatan Lain Yang Lebih Menarik Lagi Materinya Saya Tutup Dengan Ucapan Alhamdulillah Rabila Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Terima kasih Bapak Ibu Jangan lupa Mengisi Absen Karena Di dalam Absen Itu Ada PPT Premium Yang Kami Berikan Ketika Bapak Ibu Sudah Mengisi Nantinya Bapak Ibu Akan Ada Nanti Di Terakhir Link PPT Yang Bapak Ibu Bisa Gunakan Untuk Membuat Aksi Nyata Silahkan Pak Firman Saya mungkin Aksesnya Bisa dibuka Untuk Akun Non-Belajar ID Sudah Sudah Rata-rata Ada yang Bukan akun Belajar ID Saya Tidak Bisa Pak Kalau bukan Akun Belajar Saya Pak Akun Biasa Akun Akun Belajar Langsung Jadi Saya Sudah Ini Saya Sudah Apalah Gamanya Mengubah Semua Bisa Coba Coba Di Bari Mana Ngisi Absensinya Pak Mudah Beran Pak Ilmu Ya Ilmu Yang Baru Ya Harusnya Dibuatkan Anok Semacam Semacam Beropo A Seperti Nanti Bisa Berkumpul Bersama Lagi Betul Bapak Dan Ibu Insyaallah Bulan Depan Semoga Penggerak Bergema Akan Melakukan Webinar Lagi Untuk Pengenalan Fitur Terbaru Di PMM Yaitu Fitur Penilaian Kinerja Oke 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 Saya Stop Rekaman Beg association Bu V Ada Atau Mes Memisi W Bu Lo Terima kasih.